Intro China masih terus beraksi di wilayah Laut Cina Selatan atau LCS Setelah sebelumnya menabrak kapal penjaga pantai Filipina Kini negeri tirai bambu itu nyaris menabrak pesawat militer AS Peristiwa ini bermula saat pesawat bomber AS dengan tipe B-52 Terbang di atas kawasan LCS Tiba-tiba pesawat bomber AS itu dicegat oleh Jet Shenyang J-11 Milik Angkatan Udara Cina Pihak AS menyebut jet tempur bermesin ganda milik Cina itu sangat membahayakan kedua pesawat Bahkan dalam laporannya jarak kedua pesawat itu hanya 3 meter Kecepatan berlebihan yang tidak terkendali Terbang di bawah, di depan, dan dalam jarak 10 kaki dari B-52 Menempatkan kedua pesawat dalam bahaya Tabrakan Ujar Komando Indo-Pasifik AS Selain itu, pihak AS mengklaim penerbangan dengan B-52 miliknya merupakan operasi rutin yang sah dilakukan Tidak ada pelanggaran Namun, pihak Cina berbeda pendapat dan menganggap adanya pesawat militer AS di atas LCS adalah provokasi Pesawat-pesawat militer AS melakukan perjalanan ribuan mil ke depan pintu Tiongkok untuk melakukan pemanasan Hal ini merupakan sumber resiko keamanan maritim dan udara dan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional Ujar Mauning, juri bicara kementerian luar negeri Cina Beberapa waktu lalu, China juga mengatakan AS tidak punya hak untuk ikut campur dalam perselisihan negaranya dengan Filipina AS dan sekutunya rutin melakukan manuver maritim di LCS Salah satunya dengan seringnya menerbangkan pesawat di atas kawasan tersebut Bagi AS, langkah ini untuk menegaskan bahwa perairan dan wilayah udara tersebut bersifat internasional Bukan milik China semata